Waktu simpan permanen akun LTM PT udah habis, terus apa yang mesti kita lakuin? Nah daripada kalian pernah salah, langsung aja kita cek di video kali ini. Hai semuanya, balik lagi di Gabay Media Channel. Hari ini informasi terupdate, sudah ada penutupan untuk simpan permanen akun LTM PT 2022. Jadi buat teman-teman yang dari kemarin udah lumayan panik, lumayan hektik gitu ya, belum sempat simpan permanen. Nah sekarang udah selesai nih waktu untuk simpan permanennya ya. Jadi buat teman-teman yang masih ketinggalan, misalnya masih ada yang belum sempat simpan permanen, mohon maaf sekali. Karena sudah tidak ada kesempatan lagi ya, jadi udah gak bisa untuk ikutan SBM PTN di tahun 2022. Kalau kalian yang lulusan 2022 ataupun 2021, bisa coba lagi di UTBK 2023. Nah buat teman-teman yang udah berhasil untuk simpan permanen, nih selamat ya. Karena teman-teman udah masuk ke tahapan untuk ikutan SBM PTN, jadi bisa langsung daftar SBM PTN-nya kalau udah selesai di akun LTM PT. Oke? Nah ini buat teman-teman yang udah simpan permanen, gak perlu dipusingin lagi karena akunnya sudah otomatis terdaftar. Tinggal kalian mensinkronkan dengan data di akun SBM PTN-nya. Oh iya kalau misalkan masih ada yang bingung, ini ditutupin tuh jam berapa? Jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau teman-teman yang bukan di bagian Barat, menyesuaikan ya untuk jamnya ya. Ini jamnya 15.00 WIB. Oke? Nah buat teman-teman yang misal, kak aku sebenarnya udah simpan permanen tapi tuh masih loading gitu. Kayak webnya tuh error ini, gimana ya? Sejauh ini memang dari pihak LTM PT tuh gak ada informasi lebih lanjut lagi. Jadi kalau misalkan udah selesai ya udah gitu ya, gak ada perpanjangan lagi karena ini juga udah merupakan kesempatan kedua. Oke? Jadi sayang banget ya buat teman-teman yang belum bisa ikut di UTBK tahun ini, bisa coba lagi di jalur-jalur lain atau coba lagi tahun depan. Oke? So itu aja untuk video kali ini. Jadi untuk yang teman-teman sekali lagi udah selesai ya periode untuk simpan akun LTM PT, bisa langsung masuk ke langkah berikutnya yaitu pendaftaran SBM PTN sebelum pendaftaran SBM PTN ditutup. Itu aja untuk video kali ini. Semoga berupa and see you on the next video. Ciao! Sub indo by broth3rmax